Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Pada malam hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga pada kesempatan malam ini kami siap Tuhan untuk membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah kiranya roh kudus yang hadir di tengah-tengah kami Supaya kami dapat membaca dan merenungkan firmanmu Serta memakainya di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami bersatu di dalam doa Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Yang diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dan Efesus 6 ayat 4 Saya akan membacakan bagi kita semua Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus Demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya Efesus 6 ayat 4 Hai Bapak-Bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Terkasih Kita tentu tahu, jika kita ingin membangun sebuah rumah Maka kita memerlukan fondasi yang kuat sebagai dasar Supaya rumah tersebut dapat berdiri dengan kokoh dan terhindar dari segala macam cuaca yang ekstrim Begitu juga di dalam kehidupan sebuah rumah tangga ataupun keluarga Kita memerlukan fondasi yang kuat sebagai dasar rumah tangga tersebut Karena kita tahu, di dalam sebuah rumah tangga ataupun keluarga Pasti kita akan mengalami berbagai macam masalah ataupun cobaan Dasar yang paling utama yang menjadikan fondasi rumah tangga kita kuat Adalah adanya kasih Kristus di dalam rumah tangga tersebut Kasih Kristus itu adalah kasih yang tanpa pamri Kasih yang tanpa syarat Dengan kasih Kristus, maka kehidupan rumah tangga dapat terpelihara dengan baik Kasih Kristus dapat membuat kita sebagai pasangan suami istri Dapat merendahkan hati di hadapan satu sama lain Dan dapat membuat kita menerima kekurangan kita satu sama lain Sebagaimana Kristus Yesus telah menerima kita manusia yang berdosa Penuh dengan kekurangan dan kelemahan Bapak ibu saudara terkasih Ingatlah, dalam pernikahan janganlah merendahkan dan merasa lebih hebat dari pasangan kita Jangan juga menjelekan pasangan kita Jangan ada dendam terhadap pasangan Dan jangan berlaku dan berkata kasar terhadap pasangan Dengan tidak melakukan hal-hal tersebut Maka kita sebagai pasangan suami istri Bisa saling mengasihi dan saling menghargai Bapak ibu saudara terkasih Selain hubungan suami istri di dalam keluarga yang harus dijaga Kita juga wajib menempatkan kasih Kristus Sebagai fondasi atas dasar hubungan kita Sebagai orang tua dengan anak-anak Dalam Efesus 6 ayat 4 tadi dikatakan Janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu Bapak ibu saudara terkasih Kita bukanlah pemilik otoritas tertinggi Di dalam kehidupan anak-anak kita Melainkan Allah Karena anak kita adalah titipan Allah Oleh karena itu Didiklah atau disiplinkan mereka Di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Jika di dalam keluarga kita Sudah ada dasar kasih Kristus Maka kita sebagai orang tua Akan memberikan ajaran dan nasihat di dalam Tuhan Maka dengan ajaran dan nasihat ini Mereka akan dapat tumbuh dewasa Dengan mengenal Tuhan Mereka akan tumbuh dengan takut akad Tuhan Tumbuh penuh dengan hikmat Taat kepada Tuhan dan orang tua Jadi Bapak ibu saudara terkasih Mari kita meletakkan kasih Kristus Sebagai fondasi yang kuat Di dalam keluarga kita Sehingga dapat tercipta Sebuah harmoni yang baik Di antara satu sama lain Di dalam keluarga kita Tercipta sebuah harmoni Yang baik antara pasangan suami istri Begitu juga orang tua dan anak Dan biarlah kita boleh menjadi keluarga kerajaan Allah Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih